Dari handphone ini, tanggal 13 September 2022 sampai 14 September Anda kirim whatsapp dengan Samsul, Samsul Makarib Yang isinya nanti akan lebih detail, tapi intinya disini Samsul, buruan, kenaikan pangka saya sudah diajukan ke MAPES Bahkan TM sudah urus ke Polresta Saya pinjam duit pun gak bisa Masa inget kau gak bisa bantu? Jangan sampai gagal loh, saya pinjam duit gak bisa untuk ngurus ijet kompes ini Itu bahasa dari handphone saudara Anda aku ini tuh Bahasa saya kepada Samsul Makarib Jangan cuma gara-gara gini usulan saya itu batal Maksudnya duit apa? Duit ini karena dia gak punya ongkos pak, kesini pak Emang ongkos ini mau dipakai untuk ngurus tangkat anda untuk kompes? Salah, bukan Itu ongkos maksudnya ongkos pribadi, dia mau berangkat dari Jakarta ke Padang Sebentar dulu, di way anda tadi itu bukan dalam konteks transport sahur ini Disebukkan disini, bahwa disibukkan disini Gue sudah kirim kenaikan pakas saya sudah diurus ke Mabes Tuntaskan ini segera, jangan gagal Soalnya pinjam duit pun gak bisa Maksudnya pinjam duit ini, masa untuk ongkos pinjam duit? Jangan sampai gagal, ini sudah sampai ke Mabes Apakah anda mau pinjam duit untuk mengurus di Mabes? Gagal, maka anda membantu transaksi sahur ini? Salah pak, gak ada sangat pautnya itu Pertanyaan saya, tadi anda mengatakan untuk transport Ini tidak ada di redaksinya ini, pinjam duit Pinjam duit gak bisa Apakah memang anda mau pinjam duit untuk ngantar sahur ini ke Jakarta? Bukan, gak ada sangat pautnya Jadi kenapa anda bicara pinjam duit? Saya pinjam duit supaya dia berangkat dari Jakarta ke Padang Sebentar dulu, anda pinjam duit Memang saya gak punya duit itu segimana pak? Untuk apa? Untuk ngasih ke Arif supaya beli tiket Pinjam duit seorang kapolres Ya iyalah pak, beda sama bapak pak Beda lah Bapak aja miliaran pak Oke pertanyaannya berikut Keberatan majelis Di dalam berita acara pengusnahan ini 6 Juni tahun 2022 Salah satu tanda tangannya mengatakan adalah anda Yaitu sebagai kapolres disini Dan anda tadi mengatakan anda termasuk yang sangat jujur Jadi anda mengatakan disini Yang dimusnahkan itu adalah narkoba seberat kurang lebih 35 kg Jadi anda bohong disini Gak ada bohong pak 5 tawas 30 sabu Kenapa? Disini? Kalau disurat Mana ada pak 30 sabu 5 tawas pak Yang ada kita gak disini pak Oke Jadi yang dimusnahkan ini yang ada tanda tangannya berapa? Yang dimusnahkan itu ada 35 yang terdiri dari 5 tawas dan 30 sabu Di berita acara anda menyebutkan yang dimusnahkan itu adalah 35 kg sabu Tidak ada tawasnya Benar atau tidak? Itu kan surat pak Oke Jadi benar anda bilang begitu kan? Itu kan surat Saya bilang surat Sudah deh Anda yang akan membela juri dulu Selama Bela juri dulu Itu betul Anda benar mengakui bahwa anda tanda tangan di berita acara tanggal 6 Juni 2022 Yang menyatakan memusnahkan 35 kg sabu Benar atau tidak? Itu betul Tapi kenyataan Terima kasih Terima kasih kembali Oke Saya tanya dulu bang Itu yang musnahkan itu Benar gak dari 081 21 55 88 601 Enggak pertanyaan saya Enggak Betul enggak? Pertanyaan saya Apakah BHB sudah ada disiapkan pilih ini Karena di BHB tersebut Tidak digambarkan pembicaraan melalui BHB ini Termasuk tidak ada satu kata pun dalam BHB Yang mengenai kata musnahkan Adanya tarik ada Tapi kata musnahkan tidak ada Dalam seluruh BHB saudara Pertanyaan saya Apakah BHB saudara Itu dipersiapkan penyidik Sehingga yang sensitif kata musnahkan sama sekali Tidak disebut dalam BHB Tidak ada yang mengarahkan saya Yang mengarahkan saya selama ini adalah saudara terdakwa Terima kasih Baik Anda mengatakan Di sini tarik barangnya Dan juga uangnya 300 Jadi di satu pihak Anda mengatakan Tadi mengakui bahwa ternyata Arief juga mendapatkan Uang 50 juta dari harga tersebut Anda tahu itu atau itu bagian Anda Untuk mengurus kompes di Mabes Tadi sudah saya jelaskan Tadi sudah saya jelaskan Saya tahunya setelah ditangkap di Polda 50 juta itu Dari si Arief Jadi tidak ada hubungan pada saat itu Bagaimana Anda tidak tahu bahwa Kan pebicaraan dengan Anita kan pakai handphone itu Masa Anda tidak tanya kepada Anita Berapa harga sebenarnya dari chat ada Saya tidak pedang Anita Baik sebentar Sesudah Sesudah si Arief mengatakan begitu Bahwa kita tempak Mabes Bilang aja pura-pura jemusnahkan Tapi uangnya kita cairkan Kemudian Anda menjawab tanggal 22 September Lu atur yang rapi aja Arief Ini bahasa Anda ini Lu atur yang rapi aja Ini kan bahasa situ Ini hanya satu Uangnya kita cairkan Buatkan pertanyaannya Dia menjawab Pertanyaan saya Si Arief mengatakan Speak Seolah-olah dimusnahkan Ngomong aja seolah-olah dimusnahkan Tapi kita jual benar Kita cairkan uangnya untuk ngurus Mabes Dan Anda menjawab disini Lu atur yang rapi aja Arief Gimana ini Saya jawab ya Jangan menyimpulkan Itu pernyataan yang dipotong-potong Jadi kalau yang Pangkat Kombes itu adalah tongkat Saya membicarakan masalah tongkat Saya sudah punya tongkat AKBP Sejak saya pangkat AKP Sudah punya 10 saya Nah kemudian saya sudah jawab mantap Gak mungkin lagi saya yang baik Lagi jadi AKBP Sehingga yang saya pembicaraan itu Adalah tentang pangkat Kemudian lu atur rapi itu adalah tentang Pangkat yang ada di tongkat komando Kalaupun yang speak lain sebagainya Abang tanya sama yang punya nomor telepon Karena gak pernah saya tanggapi Tidak hanya itu aja pembicaranya Saya tahu bang itu bang Jangan dipotong-potong Di dalam Saya Rizka Klarissa Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya 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 Terpercaya